KITAB NABI YESAYA Dan Israel akan diruntuhkan sebagai bagian penghakiman Allah. Dan pasal 39 diakhiri dengan Yesaya memprediksikan jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan pembuangan. Dan 100 tahun setelah Yesaya, sayangnya semua hal ini terjadi. Namun harapan Yesaya yang lebih besar adalah untuk Yerusalem baru yang dimurnikan, di mana kerajaan Allah akan dipulihkan melalui Raja Mesianik masa depan, dan semua bangsa akan berkumpul dalam damai. Maka pasal 40 dan seterusnya membahas harapan yang lebih besar ini. Bagian utama yang pertama, pasal 40 hingga 48, dibuka dengan berita pengharapan dan penghiburan bagi Israel. Mereka diberitahu bahwa pembuangan ke Babel telah berakhir dan dosa Israel telah dihapus. Dan era baru sedang dimulai sehingga mereka semua harus kembali pulang ke Yerusalem, di mana Allah sendiri akan membawa kerajaannya, dan semua bangsa akan melihat kemuliaannya. Nah, mari berhenti sejenak karena berita pembuka ini menimbulkan pertanyaan besar, yaitu siapa yang menyatakan hal ini? Suara siapakah yang kita dengar dalam kalimat pengharapan ini? Perspektif Nabi dalam pasal-pasal ini adalah dari seseorang yang hidup setelah pembuangan dengan kata lain dalam periode waktu yang digambarkan Esra dan Nehemiah. Tetapi Yesaya meninggal 150 tahun sebelum semuanya itu, jadi bagaimana seharusnya kita memahaminya? Ada banyak orang yang berpikir itu masih Yesaya dalam masanya sendiri yang sedang berbicara, tapi dia telah dibawa secara profetik, bisa dikatakan demikian, ke masa 200 tahun kemudian, dan bahwa dia berbicara kepada generasi masa depan seolah-olah masa pembuangan telah berlalu. Akan tetapi, kitab Yesaya sendiri memberikan beberapa petunjuk bahwa ada sesuatu yang lain yang mungkin terjadi. Dalam pasal 8, 29, dan 30, kita dapati bahwa setelah Yesaya ditolak oleh para pemimpin Israel, ia menulis dan memeterai gulungan yang berisi seluruh pesan penghakiman dan pengharapan, lalu meneruskannya kepada para muridnya sebagai saksi bagi masa mendatang. Akhirnya, Yesaya meninggal sambil masih menantikan Allah membuktikan perkataannya. Nah, perlu diingat, pasal 1 hingga 39 dirancang untuk menunjukkan kepada kita bahwa perkiraan Yesaya digenapi dalam pembuangan. Dia adalah nabi sejati. Jadi setelah pembuangan berakhir, murid-murid Yesaya yang telah menyimpan pesannya begitu lama, membuka gulungan tersebut dan mulai menerapkan perkataan pengharapannya pada masa mereka. Jadi menurut pandangan ini, kitab Yesaya terdiri dari kumpulan perkataan Yesaya yang pertama dan juga tulisan-tulisan murid-murid kenabiannya yang Tuhan pakai untuk meneruskan pesan pengharapan Yesaya kepada generasi mendatang. Pandangan manapun yang kita ambil, semua orang setuju bahwa pasal-pasal ini memberitakan bahwa harapan masa depan telah datang, bahwa Allah sedang menggenapi janji-janji profetik Yesaya, dan sang nabi berharap agar Israel akan meresponinya dengan menjadi hamba Allah. Yakni setelah mengalami keadilan dan kemurahan Allah, lewat sejarah bahwa mereka akan mulai menceritakan kepada bangsa-bangsa siapakah sebenarnya Allah itu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Bukannya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, Israel justru mengeluh dan bahkan menuduh Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tidak memperhatikan kesusahan kita, bahkan Dia mengabaikan seruan kita. Pembuangan ke Babel dan bisa dimengerti, menyebabkan Israel kehilangan iman kepada Tuhan mereka. Maksudnya mungkin Dia tidak sehebat itu. Mungkin Allah-Allah Babel lebih hebat dari Allah kita. Dan sisa pasal 41 hingga 47 dibuat seperti adegan pengadilan. Allah meresponi keraguan-raguan dan tuduhan-tuduhan ini dengan sanggahan berikut ini. Pertama, Ia berkata bahwa pembuangan ke Babel bukanlah pengabean ilahi, melainkan secara ilahi diatur sebagai penghakiman atas dosa Israel. Yang kedua, itu demi kebaikan Israel bahwa Allah membangkitkan Persia untuk menaklukkan Babel, sehingga mereka dapat kembali menggenapi perkataan Yesaya. Jadi kesimpulan yang benar yang harus diambil Israel adalah, bahwa Allah merekalah yang merupakan raja dari sejarah, dan bukannya berhala milih bangsa-bangsa lain. Pada kejatuhan Babel dan kebangkitan Raja Persia, Kores, Israel perlu melihat tangan Tuhan bekerja, dan dengan demikian menjadi hambanya yang memberitakan kepada bangsa-bangsa siapakah dia sebenarnya. Tetapi di akhir pengadilan, di pasal 48, kita menemukan bahwa Israel tetap memberontak dan keras hati seperti nenek moyang mereka. Maka Allah mendiskualifikasi mereka sebagai hambanya, tetapi Allah tetap dalam misinya untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi para nabi berkata, Allah akan melakukan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah ini, yang beralih ke bagian selanjutnya yaitu pasal 49 hingga 55. Kita diperkenalkan kepada seorang figur yang disebut hamba Allah, yang akan menggenapi misi Allah dan melakukan apa yang gagal dilakukan Israel. Allah memberikan hamba ini sebutan Israel, dan mengutus orang ini ke dalam misi untuk pertama-tama memulihkan umat Israel kepada Allahnya, tapi yang kedua untuk menjadi terang Allah bagi bangsa-bangsa. Dan di situ dikatakan bahwa hamba ini dikuasai oleh roh Allah untuk memberitakan kabar baik dan membawa kerajaan Allah atas semua bangsa, kedengarannya seperti Raja Mesianik dari pasal 9 dan 11. Tetapi kemudian kita dapati cara mengejutkan tentang bagaimana hamba ini akan membawa kerajaan Allah. Dia akan ditolak dan dipukuli dan akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri. Kenyataannya, saat dia dituduh dan dijatuhi hukuman mati, dia mati demi dosa bangsanya sendiri. Sang Nabi berkata, kematian hamba ini adalah sebagai korban penebusan atas kejahatan dan pemberontakan orang-orang. Dan kemudian setelah kematiannya, tiba-tiba hamba itu hidup kembali. Dan kita mendengar bahwa oleh kematiannya, ia menyediakan jalan untuk membenarkan orang-orang, yakni menempatkan mereka dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dan bagian ini diakhiri dengan menggambarkan dua cara bagaimana orang-orang dapat merespon di hamba ini. Beberapa akan meresponinya dengan kerendahan hati dan berbalik dari dosa-dosanya serta menerima apa yang dilakukan hamba Allah bagi mereka. Orang-orang ini disebut para hamba dan juga tunas. Ingat tunas kudus dari pasal 6. Mereka adalah orang-orang yang akan menikmati berkat kerajaan Mesianik. Tetapi ada orang lain yang disebut orang-orang jahat yang menolak hamba tersebut dan hamba-hambanya yang kemudian membawa kita ke bagian terakhir kitab ini, pasal 56 hingga 66, di mana para hamba tersebut mewarisi kerajaan Allah. Pasal-pasal ini dirancang dengan indah sebagai simetri yang menyatukan semua tema kitab ini. Di bagian inti terdapat tiga puisi indah yang menggambarkan bagaimana hamba yang dikuasai roh memberitakan kabar baik kerajaan Allah kepada orang miskin. Dan dia menegaskan kembali semua janji pengharapan dari awal kitab ini. Jerusalem baru yang dihuni oleh para hamba Allah akan menjadi sumber mengalirnya keadilan dan kemurahan dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa di bumi. Dan puisi ini dikelilingi oleh dua doa panjang tentang pertobatan di mana para hamba tersebut mengakui dosa Israel dan mereka berduka atas semua kejahatan yang mereka lihat di dunia sekeliling mereka. Maka mereka meminta Allah untuk mengampuni mereka dan agar kerajaannya akan datang di bumi seperti di surga. Sekarang di setiap sisi doa-doa ini adalah kumpulan lebih banyak puisi yang membedakan nasib para hamba dengan nasib orang-orang jahat yang menganiaya mereka. Allah berkata, ia akan menyatakan keadilannya pada semua orang yang mencemari dunianya yang baik dengan kejahatan dan keegoisan dan penyembahan berhala mereka. Dan ia akan mengeluarkan mereka dari kotanya selamanya. Tetapi hamba-hambanya, orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Allah dan bertobat dan mengakui kejahatan mereka, mereka diampuni dan mereka akan mewarisi Jerusalem baru yang kita ketahui sebagai gambaran citaan baru. Di mana kematian dan penderitaan telah hilang selamanya. Dan ini membawa kita ke bagian terluar kitab ini. Di dunia baru kerajaan Allah, orang-orang dari semua bangsa diajak datang dan bergabung dengan keluarga perjanjian Allah supaya setiap orang dapat mengenal pencipta dan pembebas mereka. Jadi kitab Yesaya ditutup dengan sebuah visi agung mengenai penggenapan semua janji perjanjian Allah. Lewat penderitaan raja hamba, Allah menciptakan keluarga perjanjian dari segala bangsa yang menanti harapan akan keadilan Allah dan membawa ciptaan yang telah dibaharui di mana kerajaan Allah akhirnya datang di bumi seperti di surga. Dan itulah harapan yang sangat kuat dari kitab Yesaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!